Halo ketemu lagi dengan channel saya Surya service ya kali ini saya dapet servisan TV Akira ini dengan keluhan ada gambar gemboknya ini ya Nah ini gambar kerok gembok merek Akira ini kalau diganti pakai remote ini bisa ya tapi kalau diganti dengan tombol nggak bisa alias ke kunci ya ini dan tombol kuncinya ya Nah untuk perbaikannya sendiri Oke kita cukup mengganti IC memory ini ya kalau saya tadi coba pakai remote nggak bisa ya dihilangkan kita ganti IC memorinya ini kita lepas aja dulu ini nah ini ini dengan IC program tipe LC C863324 Aya Nah ini saya lepas dulu nah ini IC memorinya 24C04 ya Oke sekarang kita ganti aja ini IC memorinya dengan IC yang masih kosong ini nah ini 24C04 ya Oke saya untuk alatnya untuk gantinya seperti ini ya ini dapat komputer kita pasangkan dulu di sini nah seperti ini ya ini yang bekas tadi yang aslinya TV ini ini yang saya ganti yang masih baru ya 24C04 oke sekarang kita pasang dulu programnya sini di sini nah seperti itu ya masanya sekarang kita kita ke komputernya ini kita cari aja file-nya yang saya sudah punya file-nya ya Nah untuk file-nya sendiri di sini ya yang akhira Oke saya carikan dulu di memori saya ini nah yang ini nah akhira tipe LC8632 dan yang lainnya ini ya ya baiklah 767810 ya oke sekarang kita buka programnya dulu poniprog saya masih pakai program yang lama ya poniprog 2000 ini Oke ini kita buka dulu file-nya yang nah yang ini oke Nah sekarang sudah terbuka ya Langsung aja kita ke Brite-nya ini Brite Davis ini Oke saya Klik dulu Nah Sudah terisi ya Isi memorinya Oke sekarang kita Lepas dulu Kita nyalakan TV-nya Oke Saya lepas dulu ini Nah Nah sekarang kita pasang ya Kita pasang sekarang Posisinya seperti ini ya Nah ini Kita pasangkan aja Di Socket-nya ini Nah Sudah Kepasang ya Oke sekarang kita coba Nyalakan Sekarang Saya coba Nyalakan Nah sudah 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 Kalau pergantian Kalau pergantian IC Seperti ini Seperti ini Selamat menikmati Sampai nah sudah selesai ini sudah bisa ya sekarang pakai tombol ini buat minda-mindanya ini sudah bisa dan gambar gemboknya juga sudah hilang ya seperti itu aja tutorialnya nanti kalau butuh file-nya saya kasih di deskripsi kalau ada nanti ya Oke jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka video ini Oke terima kasih sampai jumpa